Itu adalah gelang bundar seukuran kepalan tangan yang tergeletak diam-diam di sudut dinding. Di permukaan, gelang kuno itu tampak seperti terbuat dari kuningan dan memiliki warna kuning samar. Gelang kuno itu tertutup lapisan debu dan permukaannya dipenuhi goresan. Bahkan ada beberapa kesenjangan yang terlihat jelas. Yang jelas, gelang kuno ini juga terkena dampak pertempuran dan rusak. Jitiansing menggunakan kesadaran rohnya untuk menyelidiki dan menemukan bahwa gelang kuno itu tidak memiliki aura harta dharma atau fluktuasi energi senjata dewa. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu adalah gelang yang sangat biasa. Itu seperti aksesori yang dikenakan oleh manusia dan bahkan tidak bisa dianggap sebagai senjata dharma. Namun, gelang perunggu kuno tersebut masih bertahan sampai sekarang di reruntuhan di mana semuanya hancur. Jitiansing yakin bahwa gelang perunggu kuno misterius ini jelas bukan barang biasa. Hanya saja dia tidak bisa melihat misteri gelang perunggu kuno saat ini. Terlebih lagi, fluktuasi jiwa yang lemah itu berasal dari gelang perunggu kuno. Hal ini membuatnya curiga bahwa mungkin ada roh kuat yang tersembunyi di dalam gelang perunggu kuno itu. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya dan melepaskan cahaya hijau lembut yang menyelimuti gelang perunggu kuno itu. Syukurlah gelang perunggu kuno itu tidak lapuk dan masih utuh. Jitiansing mengambil gelang perunggu kuno itu dan mengamatinya dengan cermat di telapak tangannya. Cincin luar gelang perunggu kuno itu sangat kasar dan penuh goresan dan celah. Namun, cincin bagian dalam gelang perunggu kuno itu halus dan ada untayan kata-kata kuno yang terukir di atasnya. Jitiansing melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu adalah beberapa kata dari rasroh ilusi. Dewa kuno, mi zi, cincin penentu bintang. Jitiansing bergumam pelan dan mengerutkan kening karena bingung. Dewa kuno, mi zi, cincin pengikat bintang. Mungkinkah ini benar-benar senjata ilahi? Tapi kenapa aku tidak memiliki aura senjata dewa? Dia masih bingung. Apa arti kata-kata ini? Apakah itu cincin pengikat bintang dari dewa kuno mi? Atau apakah itu cincin pengikat bintang dari dewa kuno mi zi? Lebih penting lagi, dialah yang mengidentifikasi dan menyimpulkan tujuh kata dari rasroh ilusi dan mungkin tidak benar. Saat dia sedang merenung, fluktuasi jiwa lain melintas di gelang perunggu kuno. Kali ini, Jitiansing memegang gelang perunggu kuno dengan tangannya sendiri dan benar-benar merasakan kekuatannya. Fluktuasi jiwa yang lemah itu nyata. Tidak ada yang palsu tentang hal itu. Alur pemikirannya terputus saat dia menatap gelang perunggu itu dengan tatapan membara. Untuk dapat memasuki ruang rahasia paling terpencil di tanah suci roh hantu, dan memiliki seutas jiwa ilahi yang tersisa sampai sekarang. Jiwa dewa dalam gelang ini setidaknya haruslah ahli dewa bela diri, bukan? Memikirkan hal ini, dia mengirim pesan ke pemakaman surga melalui telekinesis ilahi. Segera, pedang pemakaman surga melewati lorong gelap dan tiba di ruang rahasia. Suwa. Pedang pemakaman surga berhenti di sampingnya dan bersinar dengan cahaya kemasan yang cemerlang, menerangi seluruh ruang rahasia. Melihat gelang perunggu di tangannya, Burial of Heaven bertanya, Harta macam apa ini? Artefak ilahi. Jitiansing menganggup dan berkata dengan tenang, Seharusnya begitu. Jika tidak, itu tidak akan bertahan sampai sekarang. Ada fluktuasi jiwa di gelang ini. Kemungkinan besar jiwa dewa-dewa perang bersembunyi di dalam. Pedang pemakaman surga segera memahami maksudnya dan berkata dengan suara rendah, Tidak apa-apa. Bahkan jika itu adalah jiwa dewa bela diri, Ia mungkin tidak dapat bertahan setelah kehancuran dunia. Bahkan jika ia memiliki perlindungan artefak ilahi dan hampir tidak dapat bertahan, Ia pasti sangat lemah. Jitiansing tidak mengatakan apapun lagi. Sambil memegang gelang perunggu di tangan kirinya, Dia melepaskan rasa ilahi dengan tangan kanannya Dan perlahan-lahan menyuntikkannya ke dalam gelang perunggu itu. Awalnya, dia khawatir gelang perunggu itu masih dilindungi oleh kekuatan surga. Suci dan indra ilahinya tidak dapat menembusnya. Namun ternyata dia terlalu khawatir. Divine sensenya tidak terhalang dan dengan lancar memasuki gelang perunggu itu. Tentu saja, ada juga ruang harta dharma di dalam gelang perunggu itu. Tapi itu bukanlah dunia yang ada di pedang pemakaman surga. Sebaliknya, itu adalah ruang gelap yang luas dan kosong. Yang membuat Jitiansing semakin terkejut adalah ada banyak bola cahaya putih susu yang mengambang di ruang gelap tak berbatas itu. Mereka seperti kunang-kunang. Divine sensenya melewati kegelapan dan bersentuhan dengan bola cahaya putih itu. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa itu adalah bola jiwa ilahi. Total ada 19 bola cahaya. Mereka adalah jiwa ilahi dari 19 ahli. Di antaranya, 18 di antaranya hanya seukuran buah kenari. Hanya ada satu jiwa ilahi yang seukuran kepalan tangan. Fluktuasi jiwa yang dirasakan Jitiansing sebelumnya adalah jiwa ilahi terbesar. Adegan ini membuat hatinya terkejut. Dia berseru tak percaya, saya tidak menyangka ada lebih dari satu jiwa ilahi yang tersembunyi di dalam gelang itu. Sebenarnya ada 19 jiwa ilahi. Jiwa ilahi yang terkuat pastilah jiwa dewa perang. 18 jiwa ilahi lainnya seharusnya adalah jiwa Marsial Sein. Mendengar suaranya, pedang pemakaman surga bertanya dengan cemas, 1 jiwa dewa bela diri dan 18 jiwa biksu bela diri. Apakah mereka masih sadar? Akankah mereka melakukan serangan balik dan menyerang Anda? Jitiansing buru-buru menghiburnya, jangan khawatir. Kesadaran jiwa ilahi ini telah lama hilang dan mereka sangat lemah. Mereka telah menjadi bentuk paling murni dari kekuatan jiwa ilahi, berkeliaran tanpa tujuan. Mereka bukanlah ancaman sama sekali. Pedang pemakaman surga menghela nafas lega dan berkata dengan penuh semangat, bentuk paling murni dari kekuatan jiwa ilahi. Bukankah itu merupakan suplemen yang bagus untuk saya? Jitiansing mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, apa yang saya pikirkan adalah apakah saya dapat memecahkan misteri kehancuran dunia roh ilusi melalui jiwa ilahi ini dan mendapatkan warisan serta teknik rahasia klan roh ilusi. Tapi kamu hanya ingin melahap jiwa ilahi untuk memulihkan kekuatanmu sendiri. Pedang pemakaman surga menjawab tanpa ragu-ragu, kesadaran jiwa ilahi itu telah menghilang. Mereka tidak lagi dapat dianggap sebagai kehidupan cerdas. Mereka hanyalah bola energi murni. Biarpun aku melahapnya untuk memulihkan kekuatanku, itu tidak melanggar prinsip moral apapun, bukan? Selain itu, Anda adalah raja ilahi yang memerintah lebih dari 10.000 dewa. Jenis seni ilahi dan teknik rahasia apa yang belum pernah Anda lihat sebelumnya? Bagaimana Anda bisa tertarik dengan warisan dan teknik rahasia klan roh ilusi? Jitiansing berpikir sejenak, lalu menganggup dan berkata, baik, dunia roh ilusi sama dengan dunia lima elemen. Ini hanyalah dunia inferior yang diperintah oleh dewa bela diri. Karena jiwa ilahi itu telah menjadi energi murni, saya tidak ingin menyanyiakan energi saya untuk menyelidiki rahasia apapun. Aku akan memberikannya kepadamu untuk dimakan. Pedang pemakaman surga berpikir sejenak, lalu mengingatkannya, satu jiwa dewa bela diri dan 18 jiwa orang suci bela diri. Aku pasti tidak akan mampu melahap semuanya. Kebetulan sisa jiwa naga putih belum pulih. Ia perlu mengisi kembali kekuatan jiwa ilahinya secara maksimal. Anda bisa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Tentu saja aku sudah memikirkan hal itu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu mengambil semua keuntungannya. Jitiansing menunjukkan senyuman. Kemudian, dia mengucapkan mantra dan mengeluarkan dua jiwa Marsial Sein dari gelang perunggu kuno, dan menyerahkannya ke pedang pemakaman surga. Pedang pemakaman surga memancarkan cahaya hitam dan melahap dua jiwa ilahi seukuran buah kenari. Kemudian, pedang pemakaman surga memasuki keadaan tidak aktif, dengan tidak sabar menyempurnakan kekuatan jiwa ilahi. Jitiansing menyimpan gelang perunggu kuno, lalu berbalik dan meninggalkan ruang rahasia. Dia terbang keluar dari istana batu hitam dan terbang ke istana di sampingnya. Istana itu sama dengan istana batu hitam. Telah rusak parah baik luar maupun dalam. Terjadi kekacauan di mana-mana. Jitiansing menghabiskan dua jam mencari di seluruh istana, tetapi dia tidak menemukan harta karun yang berguna. 1952 Dalam 20 jam berikutnya, Jitiansing menggeledak enam istana satu per satu. Kenam istana kecil ini semuanya berantakan. Ada tembok bobrok di mana-mana di istana, dan tanah serta tembok semuanya bengkok dan rusak. Jelas sekali, mereka mendapat dampak yang besar. Jitiansing mencari di kenam istana, tetapi dia tidak menemukan harta ajaib atau senjata apapun. Dia hanya menemukan beberapa sisa pecahan baju besi dan dua slip batu giyok yang akan terkikis. Fragmen armor yang rusak dulunya adalah artefak dewa, tapi sayangnya, sekarang tidak berguna. Adapun dua slip batu giyok yang retak, mereka biasa mencatat banyak informasi dalam bahas saklan roh ilusi. Tapi sekarang, tidak banyak informasi yang tersisa di slip giyok, dan hanya beberapa kata yang tersisa. Jitiansing menghabiskan setengah hari dengan cermat mempelajari dan mengidentifikasi kata-kata tersebut sebelum dia hampir tidak dapat memahami artinya. Dia menduga informasi yang terekam di dua slip giyok itu terkait dengan upacara pengorbanan yang diadakan oleh klan roh ilusi. Saya menemukan dua batu giyok ini di ruang rahasia istana ketiga di barat. Selain dua slip giyok tersebut, masih banyak buku dan kitab kuno yang tersimpan di dalamnya, namun sudah lama berubah menjadi abu. Tampaknya istana harus menjadi tempat berkumpulnya para pejabat upacara, dan buku-buku kuno yang disimpan di ruang rahasia juga merupakan catatan ritual dunia roh ilusi. Memikirkan hal ini, Ji Tianxing memasukkan kedua batu giyok itu ke dalam cincin luar angkasa dan menyimpannya. Dia menghela nafas dengan menyesal dan bergumam, dunia yang dulunya sangat makmur dan mulia telah hilang begitu saja, hanya menyisakan sedikit sisa. Sayangnya, petunjuk yang tersisa terlalu sedikit. Kalau tidak, aku mungkin sudah mengetahui kebenaran kehancuran dunia roh ilusi. Setelah menghela nafas beberapa saat, dia terbang melintasi langit malam yang gelap menuju pintu keluar tanah suci. Ketika dia sampai di gerbang batu hitam, dia melihat kembali ke ruang gelap di belakangnya, lalu berbalik untuk pergi. Tentu saja, setelah meninggalkan tanah suci, dia tidak lupa menutup gerbang batu hitam itu. Berderit, berderit, berderit. Dengan suara tumpul, gerbang batu hitam itu perlahan menutup. Ji Tianxing berbalik dan hendak meninggalkan tanah suci klan roh ilusi. Namun, ketika dia berbalik, dia melihat ada bola api merah tua di terowongan yang gelap gulita. Bola api berwarna merah tua itu berjarak sekitar 3.000 meter darinya. Api berwarna merah darah berkobar dengan ganas, menerangi sekeliling. Ji Tianxing melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu bukanlah nyala api. Itu adalah putra dewa darah yang terbentuk dari bola cahaya berdarah. Ilusi dewa darah setinggi 30 meter, dan tubuh mereka membengkak dan terus berubah. Terkadang mereka seperti keraraksasa, terkadang seperti beruang yang kejam, dan terkadang seperti hantu dan troll. Ji Tianxing mengerutkan kening dan menggunakan akal ilahi untuk merasakan putra dewa darah. Baru saat itulah dia menyadari bahwa aura putra dewa darah sangat bercampur. Sebenarnya ada lebih dari 30 aura berbeda yang terjalin dan menyatu. Perasaan itu seperti mencabut jiwa puluhan orang dan memelintirnya seperti memutar tali rami. Meskipun kacau, kekuatan yang dikumpulkan sangatlah kuat. Ji Tianxing secara samar-samar dapat merasakan bahwa kekuatan putra dewa darah berada di antara alam setengah langkah menuju alam suci dan alam petapa bela diri. Bagaimanapun, ia masih memadukan dan mengasimilasi aura rumit itu. Setiap kali ia menyatu dengan aura kacau, kekuatannya akan meningkat. Ji Tianxing yakin jika putra dewa darah dapat menyatu dengan semua aura, ia pasti akan mencapai alam marsial sage. Dia segera mengerutkan kening dan menatap dingin pada putra dewa darah. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sialan. Mengapa putra dewa darah muncul di inti bintang ini? Mungkinkah setelah ratusan putra dewa darah dibunuh oleh jaring kekosongan, mereka meninggalkan sejumlah besar sisa-sisa dan berkumpul untuk membentuk putra dewa darah ini? Putra dewa darah yang bermutasi ini sebenarnya merupakan kombinasi dari ratusan putra dewa darah. Dia memikirkannya dan merasa bahwa ini adalah jawaban yang paling mendekati kebenaran. Pantas saja aura putra dewa darah ini begitu kacau dan kuat. Aku tidak menyangka putra dewa darah yang dimodifikasi oleh dewa iblis leluhur memiliki vitalitas yang begitu kuat. Ia bisa bertahan setelah dibunuh oleh Voidnet. Mereka bahkan bisa menyatu dan menjadi putra dewa darah yang lebih kuat. Saya telah meremehkan mereka. Mendengar hal ini, Ji Tianxing merasa sangat beruntung. Untungnya, dia berhasil mencegat kumpulan putra dewa darah dan membunuh mereka di tebing jiwa penghancur. Jika kumpulan putra dewa darah telah mencapai medan perang perbatasan utara, mereka tidak akan terkalahkan dan akan terjadi pertumpahan darah. Aum. Saat Ji Tianxing sedang bergembira, putra dewa darah mengeluarkan raungan pelan dan wujud ganasnya mendekatinya. Itu meledak dengan nyala api yang menyilaukan dan melewati lorong dengan kecepatan kilat. Ia menerkam Ji Tianxing. Swash swash swash. Ketika jaraknya seribu kaki dari Ji Tianxing, ia berubah menjadi iblis besar dan melambaikan keempat lengannya yang tebal. Lebih dari sepuluh sinar cahaya darah ditembakkan. Setiap sinar cahaya darah memiliki panjang seratus kaki dan bagaikan sepuluh pedang raksasa yang tajam. Mereka menutupi tubuh Ji Tianxing. Pedang raksasa ini tidak hanya dapat menghancurkan tubuh fisiknya, tetapi juga dapat melukai jiwa spiritualnya dengan parah. Ji Tianxing tidak berani gegabuh. Dia dengan cepat memegang Burial of Heaven Sword dan menebas lebih dari sepuluh sinar sword radians yang mempesona. Mematahkan pedang matahari. Dengan gelombang pedang pemakaman surga, enam belas pedang raksasa emas meledak dengan kekuatan dahsyat dan menebas ke arah cahaya darah. Ini adalah pedang ketujuh dari sembilan pedang pemakaman surga. Gerakannya misterius dan kuat. Bang, 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 bang. Cahaya pedang emas bertabrakan dengan cahaya darah dan serangkaian suara teredam bergema di lorong. Cahaya pedang dan cahaya darah runtuh pada saat yang sama, berubah menjadi pecahan cahaya pekat yang memercik ke segala arah dan menghantam dinding batu hitam. Tanah dan dinding batu di lorong itu sangat kokoh. Pecahan cahaya menghantam dinding batu dan hanya meninggalkan bekas yang dangkal. Ji Tianxing dan putra dewa darah saling bertukar pukulan dan tidak berada di atas angin. Rasa dingin di matanya menjadi lebih kuat. Dia tidak mundur sama sekali. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang putra dewa darah dan mengangkat telapak tangan kirinya. Guntur ilahi lima warna Saat dia berteriak dengan dingin, cahaya lima warna muncul dari telapak tangannya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah putra dewa darah. Sinar cahaya berisi guntur surgawi dari empat elemen dan api ilahi bintang perak. Kekuatannya tidak dapat diprediksi. Putra dewa darah agak canggung. Secara naluriah ia ingin menghindar, tetapi tidak bisa. Ledakan. Suara teredam meledak, mengguncang radius seribu kaki dan mengaduk kerikil dan debu di tanah. Dada putra dewa darah terkena serangan guntur ilahi lima warna. Ia segera menjerit dan terbang kembali. Itu di ledakan 10 mil jauhnya sebelum menabrak sudut lorong, mengguncang bebatuan di dinding batu. Saat berguling ke tanah, terlihat jelas ada luka seukuran wastafel di dada dan perutnya. Petir masih menempel di lukanya, berkedip-kedip dan berderak. Dewa darah buru-buru bangkit dan meraung kesakitan. Tubuhnya melonjak dengan cahaya darah. Setelah beberapa saat, tubuhnya menjadi naga darah setinggi 100 meter. 1953. Jitian Singh sangat mengenal putra dewa darah. Karakteristik putra dewa darah dapat diubah dan tidak dapat dilukai. Tidak peduli seberapa parah luka yang diderita putra dewa darah, bahkan jika ia dipotong-potong, ia dapat berubah dan pulih. Tentu saja, setiap kali putra dewa darah terluka, kekuatannya perlahan-lahan akan melemah. Untungnya, saat ini ia hanya setara dengan seorang setengah biksu. Aku masih bisa menghadapinya. Jika mencapai Saint Rilem, itu akan merepotkan. Pikiran ini terlintas di benak Jitian Singh saat dia mengayunkan pedangnya lagi. Pedang pembelah surga. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke depan naga darah dan menebas dengan pedang pemakaman surga. Namun, dia tidak menggunakan kekuatan sihir, melainkan kekuatan mutiara penambal surga. Pedang pemakaman surga menyala dengan cahaya putih suci dan terkondensasi menjadi pedang cahaya putih besar yang panjangnya 30 meter. Itu memancarkan aura misterius. Keganasan naga darah terangsang saat ia mengaum dengan marah. Saat ia menghindar, ia mengangkat cakar depannya yang besar dan menamparkan Jitian Singh. Bang! Bang! Dua suara keras dan teredam meledak hampir bersamaan, menyebabkan terowongan berguncang tanpa henti. Naga darah tidak bisa menghindari serangan pedang cahaya ilahi. Ekornya terpotong dan ia menjerit saat terbang mundur. Ekor yang terpenggal itu diselimuti oleh cahaya putih suci dan dengan cepat meleleh. Namun, cakar depannya yang besar juga mengenai Jitian Singh. Jitian Singh terbang mundur sejauh 5 kilometer dan menabrak dinding batu yang gelap gulita dengan bunyi celepuk. Wajahnya pucat saat darah mengalir dari sudut mulutnya. Dadanya tenggelam 1 inci. Untungnya, tubuhnya telah ditempa dan sebanding dengan half martial saint. Jika tidak, cakar keras naga darah akan mengubahnya menjadi daging cincang. Of! Jitian Singh memuntahkan setegup darah kotor. Dia menggunakan kekuatannya untuk menekan luka di organ dalamnya dan dengan cepat memulihkan dadanya. Dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan menyerang dewa darah lagi untuk menyerang. Pedang pembelah surga Pedang pemakaman surga kembali memancarkan cahaya putih suci, mengembun menjadi pedang raksasa sepanjang seribu kaki, menebas ke arah naga merah. Lorongnya tidak terlalu besar, radiusnya hanya sekitar 3.000 meter. Bagi seorang ahli yang berjarak setengah langkah dari alam suci, ruang kecil ini tidaklah cukup. Sangat sulit baginya untuk menghindar dan berteleportasi. Naga darah hanya bisa mundur sekuat tenaga, tapi masih tidak bisa mengelak. Ledakan Pedang cahaya suci sepanjang seribu meter menghantam kepala naga darah. Tubuhnya yang besar terbelah menjadi dua bagian oleh pedang raksasa di tempat dan terlempar ke kedua sisi. Kedua bagian tubuhnya membentur dinding batu dan berguling ke tanah. Lapisan cahaya putih kabur menyelimuti kedua bagian tubuhnya, dengan cepat melahap dan memurnikan cahaya darah. Tubuh naga darah itu meronta dengan keras, dan mengeluarkan gelombang lolongan yang menyedihkan. Jitiansing buru-buru mengejarnya, dan hendak menggunakan telapak tangannya untuk melepaskan cahaya putih ilahi untuk memurnikannya. Namun, naga darah sangat menentukan. Ia secara langsung meninggalkan sepertiga tubuhnya dan membiarkan cahaya putih memurnikannya. Dua pertiga sisa tubuhnya segera lolos dari selubung cahaya putih dan berkumpul bersama, berubah menjadi burung merah raksasa yang panjangnya tiga puluh kaki. Burung merah ganas itu memiliki tubuh kurus, dan sayapnya sangat lebar. Ia dengan cepat mengepakkan sayapnya, berubah menjadi aliran cahaya merah, dan berbalik untuk terbang. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, ia terbang puluhan mil jauhnya dan menghilang di sudut lorong. Jitiansing tertegun sejenak, dan seringai menghinam muncul di wajahnya. Kamu masih ingin melarikan diri sekarang. Pemikiran yang penuh angan-angan. Saat dia berbicara, dia mempercepat pedangnya. Berubah menjadi aliran cahaya, dan mengejarnya. Setelah mengejar sekitar 200 mil, dia berhasil menyusul burung merah tua itu dan melancarkan serangan lagi. Pedang menusuk. Pedang pemakaman surga meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan, bersinar dalam kegelapan. Saat berikutnya, cahaya putih ilahi menembus punggung burung merah tua itu dan meledak di dalam tubuhnya. Ledakan. Bola cahaya putih ilahi meledak, seperti awan jamur yang membubung ke udara, memenuhi lorong sepanjang 10 mil. Burung merah tua itu meledak menjadi ribuan keping cahaya merah di tempat, tersebar di lorong. Sebagian besar potongan cahaya merah dimurnikan oleh cahaya putih. Sesaat kemudian, sisa potongan cahaya merah berkumpul, berubah menjadi pedang merah sepanjang 30 kaki. Namun, putra dewa darah telah terluka parah, dan lebih dari separuhnya telah dimakan oleh Heaven Mending Orb. Kekuatannya dengan cepat melemah, dan kekuatannya hanya tersisa 40 persen. Melihat Jitiansing mengejarnya, ia tidak memiliki niat untuk melawan dan mati-matian melarikan diri. Jitiansing tidak menunjukkan belas kasihan dan mengejarnya. Pedang bintang tujuh. Pedang bulan patah. Telapak naga langit. Dia terus menggunakan segala macam teknik rahasia, dan putra dewa darah tidak bisa melawan sama sekali. Keduanya mengejar beberapa ratus mil dan bertukar lebih dari 10 gerakan. Sekitar 15 menit kemudian, putra dewa darah akhirnya lolos dari lorong batu hitam dan kembali ke ngarai di luar. Pada saat ini, ia telah berubah menjadi binatang raksasa setinggi 30 kaki, dan bergegas ke ujung lain ngarai dengan sekuat tenaga. Ngarainya sangat luas dan tidak banyak rintangan. Itu cocok untuk pembangkit tenaga listrik untuk bertarung. Namun, kekuatannya sangat lemah, dan sudah berada di ujung tambatannya. Ia baru saja terbang sejauh 25 mil ketika cahaya pedang putih menyala menyerang dari belakang. Ledakan. Dengan suara teredam, ia terkena cahaya pedang dan hancur menjadi lebih dari 10 bagian. Potongan-potongan cahaya merah jatuh dari langit dan tersebar ke ngarai. Sebelum potongan-potongan itu berkumpul kembali, Jitiansing menembakkan cahaya putih yang sangat terang, menyelimuti semua potongan. Kali ini, putra dewa darah tidak dapat melarikan diri. Hanya dalam 10 nafas, semua potongan cahaya merah dimurnikan oleh cahaya putih dan diubah menjadi energi murni, yang dimakan oleh Heaven Mending Org. Pertempuran itu akhirnya berakhir. Saat itulah Jitiansing menghela nafas lega. Dia menyingkirkan pedang pengubur surga dengan ekspresi lelah di wajahnya. Kemudian, dia segera mengeluarkan pil obat dan menelannya. Dalam kehampaan, dia tidak bisa bernapas atau menyerap roh langit dan bumi. Pertarungan dalam kehampaan menghabiskan lebih banyak kekuatan sihir dari biasanya. Untuk membunuh putra dewa darah yang bermutasi ini, dia hampir menghabiskan seluruh kekuatan sihirnya dan sudah kehabisan tenaga. Namun, layak untuk membunuh putra dewa darah yang telah dimodifikasi oleh dewa iblis leluhur. Selain itu, Heaven Mending Org telah melahap putra dewa darah yang bermutasi dan memperoleh banyak kekuatan, sehingga meningkatkan kekuatannya. Setelah meminum pil tersebut, Jitiansing menemukan tempat terpencil untuk memulihkan diri. Butuh waktu tiga hari penuh untuk memulihkan kekuatan sihirnya sepenuhnya. Luka-lukanya juga sudah stabil, dan dia tidak lagi dalam bahaya. Setelah sembuh, dia meninggalkan ngarai dan kembali ke tempat dia datang. Setengah hari kemudian, dia melewati jalan kuno berbintang dan kembali ke kehampaan yang gelap dan dingin. Berdiri dalam kehampaan, dia melihat ke arah inti bintang besar di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika inti bintang yang tersisa ini disempurnakan dan dimodifikasi, itu dapat dibandingkan dengan artefak ilahi. Sayangnya saya tidak cukup kuat sekarang. Saya tidak bisa menyerap star core ini, apalagi menyempurnakannya. Ketika saya kembali ke alam dewa bela diri, saya akan menyempurnakan inti bintang ini dan membantu pemakaman surga untuk menyempurnakan pedangnya dan mengembalikannya ke artefak ilahi. Atau, saya bisa mencobanya ketika saya mencapai alam marsial sage. Sejak Jitiansing memasuki kehampaan, dia telah tertunda selama lebih dari 30 hari. Tidak ada harta atau petunjuk di star core yang sepadan dengan waktunya. Karena itu, dia melangkah ke dalam kehampaan dan terbang menuju segel emas di depannya. Lapisan segel cahaya keemasan dari para dewa menyelimuti seluruh dunia lima elemen. Inti bintang ilusi itu seperti pesawat ulang alik tajam yang dimasukkan ke dalam dunia lima elemen, menembus celah besar di segel emas. Jitiansing telah keluar dari celah ini, dan sekarang dia kembali ke tempatnya semula. Dia memasuki dunia di dalam pedang dan menggunakan akal ilahi untuk mengendalikan pedang pemakaman surga, melaju menembus kehampaan. Pedang pemakaman surga bersinar dengan cahaya keemasan, seperti sambaran petir tipis yang menembus kehampaan. Beberapa jam kemudian, pedang pemakaman surga terbang ke dalam segel emas dan tiba di dekat celah hitam pekat. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya, pedang pemakaman surga memasuki celah spasial dan menghilang ke dalam kegelapan. Saat berikutnya, pedang pemakaman surga melewati lapisan ruang yang hancur dan terdistorsi dan kembali ke dunia lima elemen. Cahaya kemasan menyelaukan menyala dalam kegelapan di dasar breaking salt cliff, memancarkan ki yang kuat dan bermartabat. Segera setelah itu, Jitiansing terbang keluar dari pedang pemakaman surga. Dia berdiri di dasar tebing yang gelap gulita, menggenggam pedang pemakaman surga. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia terbang ke atas tebing. Selama 30 hari dalam kehampaan, dia bahkan belum menghirup satupun udara, dia juga belum menyerap energi spiritual dunia apapun. Kini setelah dia dapat menghirup energi spiritual dunia sekali lagi, dia merasakan seluruh tubuhnya rileks, seolah seluruh pori-porinya telah terbuka. Segera, dia kembali ke langit di atas breaking salt cliff. Saat itu malam, dan matahari terbenam berwarna jingga hampir menghilang ke cakrawala. Tebing jiwa penghancur agak gelap, dan angin dingin terus bertiup. Jitiansing melihat sekeliling dan melihat suasana sepi, jadi dia melepaskan akal sehatnya. Ketika akal sehatnya menyebar seratus li dan menyelimuti seluruh gunung, dia dengan cepat menemukan beberapa petunjuk. Banyak bekas berantakan yang tertinggal di sisi dan puncak gunung. Setelah mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa sebagian besar bekasnya tertinggal saat dia bertarung dengan Raja Iblis dan Dewa Darah lebih dari sebulan yang lalu. Namun, beberapa tanda tidak tertinggal karena pertempuran, tetapi lebih seperti tertinggal ketika seseorang mencari di gunung. Penemuan ini membuat Jitiansing mengerutkan kening, sedikit kecurigaan muncul di matanya. Namun setelah berpikir sejenak, dia menebak alasannya. Kemungkinan besar ras Iblis datang ke sini untuk mencari, itulah sebabnya mereka meninggalkan jejak ini. Bagaimanapun, sepuluh Raja Iblis, ratusan Dewa Darah, dan ribuan prajurit Iblis seharusnya sudah tiba di medan Perang Perbatasan Utara. Setelah saya bertarung dengan pasukan di Menrace, saya meninggalkan banyak jejak di dekat Broken Salt Cliff. Tidak hanya ada mayat prajurit Iblis, pecahan harta karun Raja Iblis, dan puing-puing kapal terbang. Selama kekuatan Iblis ditemukan di sini, mereka pasti akan menemukan jejak itu dan menilai bahwa sesuatu telah terjadi pada Dewa Darah dan Raja Iblis. Meski begitu, ini tidak bagus. Namun, Jitiansing tidak peduli. Ia bahkan menikmati kemalangan orang lain. Dewa Iblis leluhur menghabiskan waktu setengah tahun untuk meningkatkan Putra Dewa Darah yang sempurna, namun ia dihancurkan bahkan sebelum mencapai medan Perang. Saya ingin tahu bagaimana rasanya ketika mengetahui berita ini. Setelah beberapa saat, Jitiansing mengumpulkan pikirannya dan terbang ke langit, bergegas kembali ke Pegunungan Pilar Surga. Waktu berlalu, dan 20 hari berlalu dalam sekejap. Malam itu, ketika bulan cerah dan bintang hanya sedikit, Jitiansing kembali ke Pegunungan Pilar Surga. Di bawah langit malam, Pilar Pegunungan Surga berdiri dengan tenang di kedalaman Pegunungan, seperti Pilar Hitam yang menopang langit. Jitiansing tidak terburu-buru untuk kembali ke puncak gunung. Dia berdiri di langit malam dan mengamati situasinya. Dia melihat bahwa dilembah di kaki Pegunungan Pilar Surga, sungai telah muncul di kaki Pegunungan sekitarnya. Meski sungainya tidak besar, lebarnya hanya beberapa ratus kaki. Namun aliran sungai yang deras memantulkan cahaya bulan yang terang, dan gemerlap riaknya juga indah. Pilar Pegunungan Surga yang menjulang tinggi juga diselimuti oleh lapisan cahaya spiritual lima warna yang samar, tampak penuh energi spiritual. Di dinding dan tebing gunung, tumbuh-tumbuhan spiritual yang subur dan pohon spiritual. Itu adalah negara yang berkembang pesat. Di tebing di atas awan, terdapat air terjun lima warna yang terus-menerus memercihkan cairan spiritual lima warna. Pemandangan yang begitu menakjubkan, bahkan jika dilihat di malam hari, tetap memabukkan. Jitiansing tersenyum puas dan berbisik pada dirinya sendiri, saya telah pergi selama lebih dari dua bulan, dan akhirnya ada perubahan di Pilar Pegunungan Surga. Sekarang, seperti apa Tanah Suci seni bela diri itu seharusnya? Meski penampakan Pilar Pegunungan Surga saat ini sangat berbeda dengan Tanah Suci di masa lalu. Tapi ini adalah awal yang sangat bagus. Jitiansing percaya bahwa paling lama, dalam 10 tahun ke depan, Pilar Pegunungan Surga akan dapat kembali ke kejayaannya. Dia melewati awan tebal dan kembali ke puncak Pegunungan Pilar Surga. Cahaya bulan yang terang menyinari puncak gunung dan menyebar ke dojo 100 mil. Dojo itu seperti cermin, memantulkan cahaya bulan berwarna putih keperakan, menerangi istana dan rumah besar di sekitarnya. Ada beberapa tim penjaga patroli, semuanya mengenakan baju besi dan memegang pedang, menjalankan tugasnya dengan cermat. Berbagai istana dan rumah besar di puncak gunung juga damai dan sunyi, dengan sedikit lampu yang menyala. Jitiansing melihat sekeliling dan melihat bahwa selama dia pergi, tidak ada yang terjadi pada Pegunungan Pilar Surga. Dia cukup puas dan diam-diam terbang melintasi dojo dan kembali ke istana Pilar Surga. Setelah memasuki ruang rahasia, dia membuka jalan rahasia di sudut ruang rahasia dan memasuki Star Defined Furnace di bawah tanah. Setelah lebih dari dua bulan, ketika dia memasuki Star Defined Furnace, dia menemukan bahwa seluruh Star Defined Furnace dipenuhi lautan api. Api bintang ilahi yang melonjak bagaikan dan operak, yang bergelombang dan menimbulkan gelombang. Obor bintang di tengah tungku ilahi telah lama tenggelam di lautan api. Kekuatan ilahi bintang yang kejam melilitnya erat-erat dan terus-menerus mengalir ke tubuhnya. Dia diam-diam mengoperasikan seni pemurnian tubuh bintang, tanpa disadari menyerap kekuatan ilahi bintang. Tiga sudut Star Defined Furnace ditempati oleh Naga Hitam, Qian Yue, dan Naga Putih. Dia pertama kali pergi untuk memeriksa Black Dragon dan Qian Yue. Naga Hitam dan Qian Yue masih berkultivasi dalam pengasingan, menggunakan api bintang ilahi untuk meredam tubuh mereka. Yang mengejutkannya adalah Naga Hitam dan Qian Yue sama-sama telah melewati kesengsaraan surgawi dan mencapai lapisan kedua dari alam melewati kesengsaraan. Tentu saja, Qian Yue adalah orang pertama yang melewati kesengsaraan. Kekuatannya sedikit lebih kuat dan tidak jauh dari lapisan ketiga alam kesengsaraan melewati. Naga Hitam kecil adalah yang terakhir melewati masa kesengsaraan, tetapi fondasi kekuatannya lebih stabil dan kekuatan sihirnya lebih kuat. Melihat Naga Hitam dan Qian Yue baik-baik saja, Jitian Sing merasa lega. Dia terbang ke sudut lain dari Star Divine Furnace untuk memeriksa Naga Putih. Formasi besarnya masih utuh, dan botol harta karun mengkilap juga baik-baik saja. Namun, Longe Viti Fin di dalam botol jelas lebih pendek setengahnya. Jiwa sisa Naga Putih juga tumbuh sedikit lebih kuat dan membentuk topan seukuran kepalan tangan. Melihat pemandangan ini, Jitian Sing cukup bersyukur. Dia mengeluarkan gelang tembaga yang disebut cincin pengikat bintang dewa kuno dari cincin interspatial. Dia mengeluarkan jiwa Marsial Sein seukuran buah kenari dari gelang tembaga dan melemparkannya ke dalam botol harta karun berkilau. Jiwa Marsial Sein tidak memiliki kesadaran dan hanya kekuatan ilahi yang murni. Itu tidak akan membahayakan sisa jiwa Naga Putih sama sekali. Jiwa sisa Naga Putih pertama kali mengelilingi jiwa Marsial Sein beberapa kali. 1955. Jiwa sisa Naga Putih berada dalam kondisi yang sangat rumit. Jiwa yang tersisa sangat kuat dan ulet. Itu bahkan lebih kuat dari jiwa Marsial Sein. Bahkan setelah beberapa ratus tahun, jiwa yang tersisa tidak akan hilang jika tidak dapat memulihkan kekuatannya. Itu masih bisa dilestarikan dengan sempurna. Tapi itu sangat lemah. Bagaimanapun, ia tidak memiliki kesadaran yang jelas dan hanya memiliki naluri yang samar-samar. Jika tidak ada yang membantunya, ia tidak akan mampu melahap kekuatan jiwa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Bahkan jika Ji Tian Xing membantunya dengan mengatur susunannya dan menggunakan botol harta karun mengkilap dan tanaman rambat panjang umur. Kecepatan melahap kekuatan jiwa masih terlalu lambat. Setelah satu hari penuh, ia hanya melahap kurang dari 10 persen kekuatan jiwa Marsial Sein. Apalagi ia harus berhenti dan tidur untuk mencerna kekuatan jiwa secara perlahan. Ji Tian Xing merasa cemas tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia telah mencoba yang terbaik. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu. Dia berharap sisa jiwa naga putih dapat memurnikan jiwa Marsial Sein sesegera mungkin dan mendapatkan kembali kesadarannya. Dia mengerti bahwa sisa jiwa naga putih terlalu lemah. Sekarang adalah tahap awal untuk memulihkan kekuatannya. Itu setara dengan meletakkan fondasi. Tentu saja kecepatannya paling lambat. Saat sisa jiwa naga putih sadar kembali, kecepatan pemulihannya akan berlipat ganda. Ji Tian Xing mengeluarkan jiwa Marsial Sein dari gelang perunggu kuno dan menaruhnya di botol harta karun mengkilap. Kemudian, dia meninggalkan Star Divine Furnace. Ketika dia kembali ke ruang rahasia, hari sudah pagi hari ketiga. Dia memanggil Zibai dan memerintahkan dia untuk memanggil Daois Huanglong. Setelah seperempat jam, Daois Huanglong bergegas. Pendeta tahu Huanglong memasuki ruang rahasia dan melihat Ji Tian Xing duduk di singgah sana dengan mata tertutup. Dia segera membungkuk hormat. Murid Huanglong menyapa guru. Guru, Anda telah pergi selama beberapa bulan. Anda akhirnya kembali dengan selamat. Ji Tian Xing membuka matanya dan menatapnya. Dia bertanya dengan tenang, ada apa? Selama waktu ini, apa yang terjadi di pegunungan pilar surga? Pendeta tahu Huanglong dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, pilar pegunungan surga aman dan sehat. Tidak ada kecelakaan. Hanya saja kamu bertindak sendiri untuk membunuh tentara iblis dan dewa darah. Sudah lebih dari dua bulan, dan masih belum ada kabar dari Anda. Para murid dan tetua sangat khawatir. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan menghiburnya, ada insiden kecil ketika saya mencoba membunuh putra dewa darah di tebing jiwa yang patah, dan itu memakan banyak waktu. Namun, aku sudah memusnahkan tentara iblis dan dewa darah, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pendeta tahu Huanglong merasa lega dan berkata dengan penuh semangat, sepuluh raja iblis dan ratusan dewa darah. Guru benar-benar membunuh mereka semua. Ini sungguh tidak terbayangkan. Guru, Anda belum pulih ke alam Marsial Sage dan Anda sudah memiliki keterampilan yang mengejutkan. Ketika kamu kembali ke alam Marsial Sage, bukankah itu? Akhir dari Gunung Dunia Bawah Utara. Itu tidak berlebihan. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan nada bermartabat, bagaimana situasi pilar pegunungan surga dan 9 sekte dan 18 sekolah dalam beberapa bulan terakhir. Penganut Tau Huanglong melaporkan, Guru, 9 sekte dan 18 sekolah telah berjanji setia dan bergabung untuk membentuk lingkaran pertahanan guna melindungi keamanan pilar pegunungan surga. Mereka akan mendengarkan perintah kami kapan saja. Ratusan kota dan ratusan juta orang juga telah berjanji setia dan tidak berani melakukan kesetiaan. Dalam tiga bulan terakhir, seniman bela diri dari 9 sekte dan 18 sekolah dan berbagai kota telah menangkap dan membunuh puluhan anggota klan iblis. Meskipun anggota klan iblis itu adalah prajurit biasa dan hanya ada beberapa seniman bela diri Cross Calamity Realm. Namun, saya sudah mengikuti aturan Anda dan memberi penghargaan kepada orang-orang itu sesuai dengan kemampuan mereka. Pamor pegunungan pilar surga semakin berkembang dan mengakar kuat di hati masyarakat. Saya memperkirakan paling lama dalam sepuluh tahun, pilar pegunungan surga akan mampu mengembalikan prestise dan kekuatannya. Setelah dia selesai berbicara tentang 9 sekte dan 18 sekolah, dia melaporkan situasi pilar pegunungan surga. Sejak guru memerintahkan kita untuk menggandakan jumlah sumber daya budidaya, para murid telah bekerja keras dan berkultivasi dengan sekuat tenaga. Dalam enam bulan terakhir, kekuatan para murid meningkat secara signifikan. Khususnya para diaken, ada tiga seniman bela diri Cross Calamity Realm baru. Murid berencana menunggu hingga musim gugur tahun depan untuk memilih seorang penatua dari ketiga orang itu. Taoise Huanglong menggambarkan situasi pilar pegunungan surga secara rincin, nadanya penuh harapan. Jitiansing mendengarkan dengan seksama, menganggup dan menggelengkan kepalanya dari waktu ke waktu, memberikan pendapat yang sesuai. Dalam sekejap mata, satu jam berlalu, Taoise Huanglong menyelesaikan laporannya dan hendak pergi. Jitiansing memperingatkan, Huanglong, meskipun situasinya semakin baik, Anda tidak bisa santai. Anda masih harus mengawasi sembilan sekte dan delapan belas sekolah. Selain itu, Anda tidak bisa mengendurkan bimbingan para murid. Jika Anda punya waktu, Anda secara pribadi dapat membimbing diaken dan murid yang dapat dipercaya dan dibentuk itu. Baru-baru ini, kekuatanku meningkat beberapa kali lipat. Saya bersiap untuk mengasingkan diri selama setengah bulan untuk menyambut kesengsaraan surgawi berikutnya. Pendeta Tao Huanglong membungkuk dan berkata, saya mengerti. Yakinlah, guru. Setelah dia selesai berbicara, dia membungkuk dan meninggalkan ruang rahasia. Setelah Taoise Huanglong pergi, Jitiansing bersiap mengasingkan diri untuk berkultivasi dan menerobos ke tahap kelima alam lintas bencana. Namun, sebelum dia mengasingkan diri, dia terlebih dahulu mengirimkan slip biok komunikasi ke Jika. Dia telah banyak memikirkan masalah ini. Terakhir kali, Jika mengiriminya pesan untuk memberitahunya tentang Putra Dewa Darah. Saat itu, situasi Jika kritis dan dia terluka parah. Jitiansing mengkhawatirkan keselamatannya, tetapi dia tidak berani mengirim pesan dengan gegabuh, agar identitasnya tidak terungkap. Sekarang, lebih dari dua bulan telah berlalu. Menurutnya, situasi Jika seharusnya aman. Dia mengeluarkan slip biok komunikasi hitam dan menggunakan divine sense-nya untuk memasukkan pikirannya ke dalam slip biok. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya, slip biok komunikasi terbang keluar dari ruang rahasia dan segera menghilang ke langit. Slip biok hitam dibuat khusus. Di permukaan, terlihat sangat mirip dengan slip biok komunikasi ras iblis. Seharusnya tidak menimbulkan masalah bagi ke. Pikiran ini terlintas di benak Jitiansing saat dia menunggu dengan sabar. Setelah satu jam penuh, cahaya ungu tua terbang ke ruang rahasia. Suara mendesing. Cahaya ungu jatuh ke telapak tangannya. Itu adalah slip biok milik ras iblis. Dia memegang slip biok di tangannya dan memeriksanya dengan divine sense-nya. Segera, gelombang informasi mengalir ke dalam pikirannya. Suara jika yang jelas dan tenang terdengar di benaknya. Kakak Tiansing, cedera sebelumnya adalah kecelakaan. Namun, saya sudah mengurusnya. Anda tidak perlu khawatir. Selama tiga bulan terakhir, saya tinggal di istana iblis di Gunung Dunia Bawah Utara dan tidak keluar untuk melakukan misi apapun. Saya secara bertahap mendapatkan kepercayaan dari orang suci iblis agung dan para jenderal, dan saya juga menanyakan banyak informasi. Kelompok Raja Iblis dan Putra Dewa Darah masih belum tiba di Medan Perang Perbatasan Utara, sehingga menimbulkan kecurigaan Great Devil Sein. Orang suci iblis agung mengirim orang untuk menyelidiki dan menemukan mayat ras iblis di dekat tebing jiwa patah, serta puing-puing kapal terbang. Semua ras iblis telah menghilang tanpa jejak. Ketika berita itu sampai ke Gunung Dunia Bawah Utara, ku rasa itu adalah kamu. Saya sangat senang dan bersemangat. Dewa iblis leluhur sangat marah, dan orang suci iblis agung juga sangat marah. Dia mengirimkan sekelompok besar ahli untuk menyelidiki masalah ini dan menemukan pelakunya. Selain itu, ada juga berita yang sangat rahasia. Seorang ahli manusia menemukan alam rahasia gua surga di reruntuhan dewa. 1956. Ketika Jitiansing mendengar ini, dia sudah tergoda. Dia telah mendengar tentang orang bijak yin yang seribu tahun yang lalu. Lebih dari dua ribu tahun yang lalu, benua Senwu dilanda kekacauan, dan berbagai ras saling bertarung. Meskipun tiga kerajaan ilahi telah didirikan, situasi keseluruhan benua Senwu relatif stabil. Namun, perselisihan berskala kecil terus terjadi. Hal ini terutama berlaku di wilayah di luar wilayah tiga kerajaan ilahi, yang menjadi semakin kacau. Di era yang kacau ini, pusat kekuatan dari puluhan ras telah menyatakan diri mereka sebagai raja dan saling menyerang, merebut wilayah dan sumber daya. Ketiga kerajaan ilahi tidak bisa ikut campur, jadi mereka hanya bisa menekan kekacauan di dalam wilayah mereka. Mereka acu-ta'acu terhadap konflik di luar negeri. Pada saat ini, dua marsial sage yang kuat dengan kemampuan luar biasa muncul entah dari mana. Mereka mampu bergerak bebas, meredam kekacauan, dan menyelesaikan perselisihan antar berbagai ras. Mereka telah mendapatkan rasa hormat dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dan kekaguman dari ratusan juta orang. Dalam waktu 20 tahun yang singkat, kedua orang suci bela diri telah menenangkan berbagai wilayah di luar tiga kerajaan ilahi. Lusinan kekuatan, ras, dan suku telah secara terbuka menyatakan kesetiaan mereka kepada dua orang suci bela diri. Rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya bahkan telah mengambil inisiatif untuk meminta kedua orang suci bela diri untuk tetap tinggal dan memimpin mereka menuju kemakmuran. Namun, kedua orang suci bela diri tidak terikat pada kekuasaan dan hanyut, kembali ke pengasingan. Kedua orang suci bela diri adalah orang bijak yin yang yang terkenal. Keduanya adalah pasangan surgawi. Marsial Saint laki-laki, Yang Tian, adalah puncak Marsial Saint umat manusia. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tiadataranya dengan bakat luar biasa. Marsial Saint perempuan, Yin Qi, adalah putri klan bulu es dari ras iblis. Dia adalah seorang Marsial Saint jenius yang tiadataranya. Keduanya memiliki latar belakang dan pengalaman serupa. Mereka berdua dilahirkan di klan kuno dan bangsawan, dan status mereka bergengsi. Namun, ketika mereka masih muda, klan mereka mengalami perubahan besar dan hancur. Keduanya telah memikul beban pertikaian berdarah dan berjuang untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, mereka berdua bangkit menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiadataranya dan membalas dendam. Meskipun terdapat hampir 100 orang suci bela diri di dunia, orang bijak yin yang tidak memiliki banyak pengalaman dan masih sangat muda. Namun, kekuatan mereka telah mencapai alam Marsial Saga peringkat delapan dan peringkat sembilan. Di antara para Marsial Saint, mereka sudah berada di puncak eksistensi. Yang Tian, khususnya, dikenal sebagai jenius yang paling dekat untuk menjadi dewa perang. Jika dewa bela diri keempat muncul di benua itu, itu pasti dia. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Lebih dari 1800 tahun yang lalu, terakhir kali orang suci yin yang muncul adalah di kedalaman reruntuhan Tuhan. Pada saat itu, keduanya telah mencapai alam Marsial Saga tingkat ke sembilan dan sepertinya telah menjelajahi reruntuhan dewa untuk mencari peluang untuk menerobos ke alam dewa bela diri. Namun sejak itu, orang suci yin yang tidak pernah menunjukkan wajah mereka lagi. Selama 300 tahun berikutnya, banyak pejuang di benua itu yang berdiskusi dan penasaran tentang keberadaan orang suci yin yang Kebanyakan orang percaya bahwa petapa kembar yin dan yang harus berkultivasi dalam pengasingan di alam rahasia, mencoba yang terbaik untuk menerobos ke alam dewa bela diri. Namun, ini hanya dugaan semua orang, dan mereka tidak dapat memastikannya. Itu terjadi hingga lebih dari 1500 tahun yang lalu, ketika Kenshin muncul entah dari mana dan menjadi terkenal sebagai kekuatan yang tak terkalahkan, menarik perhatian semua seniman bela diri di dunia. Sejak itu, Kenshin telah menarik perhatian semua orang, menarik pemujaan fanatik dari ratusan juta seniman bela diri. Semua praktisi bela diri di dunia mendiskusikannya dengan penuh semangat dan memujanya seperti dewa. Terutama ketika Kenshin telah menerobos ke alam dewa bela diri, mengajari dua dewa bela diri, dan keluar melalui celah. Berbagai prestasinya telah menyebabkan gelombang besar di seluruh benua Senwu, dan hal itu telah dibicarakan oleh masyarakat umum selama ribuan tahun. Legenda orang Suci Yin yang secara bertahap dilupakan oleh masyarakat umum. Jika bukan karena pesan Jike yang menyebutkan masalah ini, Jitiansing tidak akan pernah memikirkannya. Dia memegang slip diok di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, ada rumor bahwa para orang Suci Yin yang sedang berkultivasi dalam pengasingan di alam rahasia, mencoba yang terbaik untuk menerobos ke alam dewa bela diri. Siapa sangka setelah 1800 tahun, orang Suci Yin yang tidak akan pernah muncul lagi. Sekarang akhirnya ada kabar, tapi mereka sudah meninggal. Orang Suci Yin yang yang legendaris adalah pasangan yang serasi di surga, dan wanita adalah yang tercantuk di dunia, sedangkan pria tak tertandingi dalam keanggunannya. Mereka adalah pasangan yang serasi di surga, dan semua orang iri pada mereka. Di dunia persilatan, di mana kekuasaan dan pengaruh berkuasa, pasangan ini anggun dan seperti dunia lain, seperti arus jernih di dunia berlumpur. Mereka benar-benar mati tanpa jejak, yang sangat disayangkan. Ji Tianxing menghela nafas, dan hatinya dipenuhi penyesalan. Pada saat ini, Ji Kemelanjutkan, setelah pembangkit tenaga listrik itu menemukan dunia rahasia para orang Suci Yin yang, pertempuran besar terjadi bahkan sebelum mereka bisa masuk. Meski sebagian besar tewas, tak sedikit pula yang berhasil lolos hidup-hidup. Setelah berita itu menyebar, banyak petualang dan seniman bela diri berbondong-bondong ke dunia rahasia. Bahkan organisasi seni bela diri dari berbagai kerajaan ilahi mengirimkan elit mereka ke reruntuhan dewa. Semua orang ingin memasuki alam rahasia Yin Yang untuk mendapatkan warisan seni bela diri dari orang Suci Yin Yang, serta kekayaan dan harta yang telah mereka kumpulkan sepanjang hidup mereka. Pada titik ini, Ji Ke berhenti sejenak sebelum melanjutkan, setelah Great Dimensein mendengar berita tersebut, dia ingin pergi ke reruntuhan dewa secara pribadi untuk menjelajahi alam rahasia Yin Yang. Namun, dia mempunyai tanggung jawab yang berat dan tidak bisa meninggalkan gunung dunia bawah utara tanpa izin. Oleh karena itu, dia memberikan tugas ini kepada Dimensein yang baru naik, Dimensein kelima, Ji Si Uluo. Ji Si Uluo sudah mengumpulkan pasukannya, dan dia berencana membawa seratus elit ke reruntuhan dewa. Saya sedang memikirkan cara untuk bergabung dengan tim ini dan melakukan perjalanan ke reruntuhan dewa. Setelah berbicara tentang alam rahasia Yin Yang, Ji ketiba-tiba memikirkan sesuatu dan menambahkan, oh benar, ada satu hal lagi. Orang Suci Iblis keempat, Patriark Sweepao, tubuh dharmanya dihancurkan. Setelah melarikan diri kembali ke gunung dunia bawah utara, dia memasuki jurang maut untuk memulihkan diri. Saya mendengar bahwa Patriark Sweepao harus memulihkan diri selama seratus tahun sebelum dia dapat membangun kembali tubuh dharmanya dan mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Leluhur Vin Celestial merasa itu terlalu lama, jadi dia secara pribadi menggunakan teknik rahasia untuk menyembuhkan Patriark Sweepao. Dia seharusnya bisa pulih dalam waktu sekitar setengah tahun. Saudara Tianxing, Patriark Sweepao terluka di gunung Tianzu. Setelah pulih, dia pasti akan pergi ke gunung Tianzu lagi untuk membalas dendam. Anda harus siap mental dan waspada. Ji ke menasihati dengan nada serius, dan kemudian transmisi berakhir. Ji Tianxing diam-diam membiarkan giyok transmisinya tergelincir dan mengerutkan kening saat dia berpikir keras. Saya benar. Patriark Sweepao membutuhkan waktu seratus tahun untuk membangun kembali tubuh dharmanya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Leluhur Vin Celestial. Dia saat ini kekurangan tenaga dan pasti akan menggunakan metode lain untuk menyembuhkan Patriark Sweepao dengan cepat. Bahkan jika dia harus menghancurkan fondasi iblis Patriark Sweepao dan mengorbankan masa depannya, Leluhur Vin Celestial tidak akan keberatan. Hasil ini sesuai ekspektasi Ji Tianxing. Dia tidak terkejut sama sekali. Bagaimanapun, Patriark Sweepao membutuhkan waktu setengah tahun untuk pulih. Baru setelah itu dia datang ke gunung Tianzu untuk membalas dendam. Ji Tianxing tidak keberatan. Yang benar-benar mengejutkannya adalah kemunculan di Men Sein kelima, Ji Siuluo. Leluhur Vin Celestial memang sangat kuat karena telah mengasuh Sein Iblis kelima dalam waktu sesingkat itu. Karena berbagai kekuatan dan Ji Siuluo pergi ke Runtuhan Tuhan untuk mendapatkan warisan dan harta dari orang Suci Yin Yang, saya harus pergi ke Runtuhan Tuhan. Saya tidak hanya ingin ikut bersenang-senang, tetapi saya juga ingin bertemu dengan Demon Sein yang baru. 1957. Ji Tianxing telah memutuskan untuk pergi ke Runtuhan Dewa. Namun, dia tidak terburu-buru. Alam mistik tempat para orang Suci Yin yang meninggal bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh orang biasa. Bahkan jika berbagai kekuatan dan petualang berkumpul di sana, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Alam mistik dan harta karun hanya bisa diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan. Bukan berarti siapa yang datang lebih dulu akan mendapatkannya lebih dulu. Ji Tianxing memutuskan untuk berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa hari dan menerobos ke tahap kesengsaraan tingkat kelima sesegera mungkin. Bagaimanapun, kekuatannya telah mencapai puncak level keempat dan tidak jauh dari level kelima. Setelah dia siap, dia melewati jalan rahasia di sudut ruang rahasia dan memasuki Star Defined Furnace di bawah tanah. Astaga! Dia meregangkan anggota tubuhnya dan menyelam ke dalam lautan api berwarna putih keperakan, membiarkan api bintang ilahi membakar tubuhnya. Dia melintasi lautan api seperti ikan dan dengan cepat berenang ke tengah lautan api dan duduk bersila di Star Torque. Kemudian, dia fokus menggunakan seni penyempurnaan tubuh bintang untuk menyerap api ilahi bintang untuk menyempurnakan tubuh dharmanya. 8 hari berlalu dengan cepat. Jitiansing berkultivasi di Star Defined Furnace selama 8 hari tanpa diganggu oleh siapapun. Setelah 8 hari berkultivasi, tubuh fisiknya tidak hanya diperkuat hingga ekstrim, tetapi dia juga menyerap sejumlah besar api bintang ilahi. Kekuatannya telah meningkat sebesar 80% dan mencapai batas tahap kesengsaraan tingkat keempat. Oleh karena itu, dia mengakhiri kultivasinya dan meninggalkan Star Defined Furnace. Setelah kembali ke ruang rahasia, dia secara alami merasakan sesuatu dalam pikirannya. Di dunia gaib, Dao Surgawi mengirimkan pikiran kabur. Kesengsaraan kelima akan terjadi dalam 2 hari. Setelah memastikan tanggal kesengsaraan, Jitiansing dengan tenang bermeditasi dan mengatur napasnya. Ia harus menyesuaikan diri dengan keadaan terbaik untuk menyambut datangnya kesengsaraan. Tentu saja, dalam 2 hari ini, dia harus terus memadatkan niat pedangnya. Mengondensasi niat pedang sekarang tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan, tetapi yang lebih penting, itu adalah untuk mempersiapkan masa depan. Ketika dia kembali ke alam Marsial Sage, dia akan menyembunyikan pedang di kehampaan dan mengendalikan ribuan pedang. Tanpa niat pedangnya, kekuatannya akan sangat berkurang. Tanpa disadari, 2 hari telah berlalu. Pada pagi hari ketiga, Jitiansing mengakhiri kultivasinya dan keluar dari ruang rahasia. Setelah 2 hari berkultivasi, niat pedangnya menjadi lebih kental dan akan segera berhasil dipadatkan. Tentu saja, ini adalah masalah masa depan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengatasi kesengsaraan kelima. Jitiansing dengan santai berjalan keluar dari istana pilar surga dan sampai ke dojo yang memiliki radius 100 mil. Saatnya matahari pagi terbit, sinar matahari yang hangat menyinari dojo. Kabut pagi baru saja menghilang, dan udara masih dipenuhi energi spiritual segar. Lebih dari 30 murid luar berjubah hijau sedang berlatih ilmu pedang mereka di dojo. Gerakan semua orang seragam, cahaya pedang menyala, dan pedang ki meledak, menunjukkan ketenangan mereka yang gagah berani. Meskipun murid-murid itu hanya berlatih teknik pedang kembali ke satu empat laut yang diciptakan oleh Kenshin, teknik pedang pengantar gunung pilar surga, teknik pedang gunung pilar surga. Namun, semua orang berlatih dengan sangat serius dan hati-hati. Gerakan mereka sempurna, jelas sekali bahwa mereka telah melakukan banyak upaya selama bertahun-tahun. Jitiansing merasa puas dan tidak bisa menahan senyum puasnya. Ketika dia berjalan ke tengah aula pelatihan dan bersiap untuk menerima kesengsaraan surgawi, para murid baru saja selesai berlatih ilmu pedang mereka. Setiap orang berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang untuk bertukar pengalaman mereka dalam seni bela diri dan ilmu pedang. Tiba-tiba, seseorang melihat Jitiansing dan langsung berteriak kegirangan. Lihat, itu Tuan Mudaji. Teriakan ini seperti batu yang dilempar ke dalam danau sehingga menimbulkan riak-riak di permukaan danau. Murid-murid lainnya terkejut dan melihat ke arah tengah aula pelatihan. Setelah melihat Jitiansing, semua orang sangat bersemangat. Mereka bersorak dan berdiskusi. Sudah tiga bulan dan Tuan Mudaji muncul lagi. Hahaha, Tuan Mudaji sangat sulit dipahami. Setiap kali dia muncul, dia harus melampaui kesengsaraan. Saya yakin Tuan Mudaji akan melampaui kesengsaraan lagi setelah berkultivasi dalam pengasingan selama tiga bulan. Semuanya, lihat, cuaca sedang berubah, awan kesengsaraan sedang terbentuk. Apa yang kamu tunggu? Pergi dan beritahu murid-murid lain untuk datang dan menyaksikan Tuan Mudaji melampaui kesengsaraan. Lebih dari separuh murid berjubah hijau buru-buru meninggalkan ruang pelatihan untuk memberi tahu yang lain. Murid berjubah hijau yang tersisa juga dengan sadar mundur ke tepi aula pelatihan dan menyaksikan dengan penuh semangat. Angin dan awan berkumpul tinggi di langit. Awan kelabu tanpa batas berkumpul di atas gunung pilar surga. Sekitar 15 menit kemudian, awan kelabu berkumpul dan berubah menjadi pusaran awan hitam selebar 100 mil yang menyelimuti ruang pelatihan. Matahari pagi terhalang dan puncak gunung pilar surga menjadi gelap. Aura mengerikan menyebar dari pusaran awan kesengsaraan dan menyelimuti gunung pilar surga. Petir ungu, emas, dan biru melintas dan meledak di pusaran. Ratusan orang yang mendengar berita tersebut berkumpul di sekitar aula pelatihan dan memandang ke aula pelatihan dengan penuh harap. Ji Tian Xing berdiri di tengah aula pelatihan dengan tenang, memancarkan aura langit dan bumi. Segera, sambaran petir pertama menyambar. Kabum! Seperti yang diharapkan Ji Tian Xing, ini adalah kesengsaraannya yang kelima. Lima sambaran petir menyambar dari pusaran awan kesengsaraan. Kelima sambaran petir memiliki warna berbeda. Warnanya emas, merah, ungu, biru. Dan ada juga sambaran petir hitam. Jenis petir hitam ini mengandung kekuatan pemusnahan. Itu sangat menakutkan dan tidak dapat diprediksi. Ji Tian Xing telah melihatnya terakhir kali ketika dia melampaui kesengsaraan. Dia tidak takut saat dia dengan tenang mengangkat telapak tangannya. Dia meletakkan jari telunjuk dan jari tengahnya di telapak tangan kirinya dan menggunakan teknik pedang jiwa dao untuk menusuk langit sembilan kali. Swash, swash, swash. Sembilan pedang emas besar telah lahir. Mereka membawa kekuatan pemusnahan dan menyerang ke arah lima sambaran petir. Dia menggambar lingkaran dengan telapak tangan kanannya dan memancarkan cahaya hitam misterius. Itu berubah menjadi pusaran besar dan terbang ke langit. Bang, 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 suara keras terdengar saat cahaya pedang menghancurkan lima sambaran petir di tempat. Ribuan pecahan petir jatuh dan diselimuti pusaran hitam. Mereka segera ditelan oleh Ji Tian Xing. Begitu saja, petir surgawi pertama dengan mudah dinetralkan olehnya. Selanjutnya, pusaran awan kesengsaraan menyambar sambaran petir kedua dan ketiga satu demi satu. Entah itu sepuluh sambaran petir yang menyambar pada saat yang sama atau dua puluh sambaran petir yang menyambar pada saat yang bersamaan. Hasilnya tetap sama. Ji Tian Xing menembakkan cahaya pedang dengan telapak tangan kirinya dan pusaran dengan telapak tangan kanannya. Dia dengan mudah menghancurkan sambaran petir dan melahapnya. Setelah sambaran petir ketiga, pusaran awan kesengsaraan melonjak lebih cepat dan mulai berubah. Pada saat sambaran petir keempat menyambar, jumlah pilar petir telah mencapai empat puluh. Apalagi setiap pilar petir memiliki lima warna. Ketika kekuatan dari lima atribut dicampur bersama, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Hal yang paling menakutkan adalah empat puluh sambaran petir itu disusun secara tertib. Mereka berisi misteri dao surgawi dan kekuatan formasi. Bahkan lebih menakutkan dan tidak dapat diprediksi. Ji Tian Xing tidak punya pilihan selain berhati-hati dan menggunakan seratus persen kekuatannya untuk melawan. Lima belas menit kemudian, sambaran petir keempat, kelima, dan keenam semuanya berhasil dinetralisir olehnya. Bahkan ketika sambaran petir keenam menyambar, terdapat sebanyak seratus enam puluh sambaran petir, padat seperti formasi pedang dan hujan anak panah. Dia masih menghancurkan semua sambaran petir dan melahapnya. Dia benar-benar tidak terluka dan terlihat sangat santai. Baginya, tidak peduli seberapa kuat enam sambaran petir pertama, itu hanyalah makanan pembuka. Sorotan sebenarnya adalah tiga sambaran petir terakhir. 1958. Setelah enam sambaran petir, pusaran awan kesusahan mulai berubah lagi. Pusaran awan kesusahan yang hitam pekat segera diwarnai dengan lapisan darah merah tua. Sambaran petir ketujuh akhirnya turun. Sambaran petir berwarna merah tua menyambar dan berubah menjadi bola cahaya darah besar yang menyelimuti Ji Tian Xing. Ini adalah kesengsaraan iblis batin. Ji Tian Xing diselimuti oleh cahaya darah. Jiwa dan kesadarannya terjebak dalam ilusi saat dia menjalani ujian iblis batin. Segala macam ilusi mendatanginya, segala macam gambar aneh namun dapat dilacak terus-menerus menginterogasi jiwanya. Tekadnya berada di bawah rangsangan dan ujian yang besar. Namun, dia tetap mempertahankan hati aslinya dan tidak goyah. Dalam sekejap mata, satu jam berlalu. Ji Tian Xing akhirnya mengubah kemalangan menjadi berkah dan berhasil menyelesaikan kesengsaraan iblis batin. Cahaya darah merah tua yang menyelimuti dirinya juga dengan cepat menghilang. Segera setelah itu, sambaran petir kedelapan turun. Kabum! Sambaran petir lima warna sepanjang seribu kaki yang tampak seperti naga dewa menghantam pusaran awan kesusahan. Ini adalah kesengsaraan besar yang disebabkan oleh angin dan api. Ji Tian Xing tidak bisa mengelak atau melawan. Dia hanya bisa menanggung ujian itu. Setelah sambaran petir menyambarnya, petir itu langsung berubah menjadi api petir lima warna yang menyelimuti tubuhnya. Petir lima elemen menyelimuti dirinya dan dengan kejam menyerang tubuhnya. Badai sembilan surga yang berkobar dan api hitam misterius melonjak ke dalam tubuhnya dan membakar darah, sum-sum tulang, dan organ dalamnya. Ji Tian Xing dengan tenang menanggungnya dan menggunakan kesengsaraan besar angin dan api untuk meredam avatarnya. Kulit dan dagingnya terus membusuk dan terbakar menjadi abu hitam yang bertebaran di angkasa. Namun, dia dengan cepat menumbuhkan darah dan daging baru yang lebih kuat dari sebelumnya. Setelah lima belas menit penuh, kesengsaraan besar angin dan api berangsur-angsur menghilang. Dia telah berhasil melewati kesengsaraan besar angin dan api dan melunakkan avatarnya. Kekuatannya meningkat lebih dari dua kali lipat. Setelah delapan sambaran petir, pusaran awan kesusahan tiba-tiba melambat. Pusaran dalam radius 50 km mulai menyusut dan mengembun dengan cepat, menjadi semakin padat. Di dalam awan hitam, bahkan ada cahaya menyilaukan lima warna yang memancarkan kekuatan misterius. Jitiansing menata pusaran awan kesusahan dan bergumam penuh harap, saya telah melewati kesengsaraan tujuh emosi, reinkarnasi, waktu, dan lima elemen. Kesengsaraan apa yang akan saya hadapi kali ini? Kira-kira seratus napas waktu kemudian, pusaran awan kesusahan telah menyusut sepuluh kali lipat, menjadi hanya radius 10 mil. Akhirnya, sambaran petir ke sembilan menyambar. Ledakan. Kilatan petir lima warna yang mempesona ditembak jatuh dari pusaran awan kesusahan. Pada saat itu, suara guntur yang mengguncang bumi mengguncang langit. Seluruh pilar pegunungan surga berguncang, dan langit serta bumi dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang tak terlukiskan. Cahaya yang menyilaukan menerangi seluruh puncak pegunungan pilar surga. Itu sangat mempesona sehingga tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Jitiansing ditekan oleh kekuatan dao surgawi yang tak berbentuk. Dia berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan, dan wajahnya menjadi pucat. Setelah petir surgawi lima warna menyambarnya, itu segera berubah menjadi cahaya lima warna menyilaukan yang menyelimuti dirinya. Setelah sekian lama, dunia akhirnya kembali tenang. Hanya cahaya lima warna menyilaukan dengan radius 10 mil yang tersisa mengambang dengan tenang di langit di atas dojo. Ratusan murid di sekitar dojo melihat pemandangan ini dengan kebingungan dan saling berbisik. Tidak ada yang tahu misteri apa yang dimiliki petir surgawi ini. Pada saat yang sama, Jitiansing berada di dunia yang luas. Langitnya biru, dan ada awan putih melayang di langit. Matahari kemasan yang menyilaukan tergantung di langit barat, memancarkan cahaya kemasan sejauh ratusan juta kilometer. Jitiansing berdiri di puncak gunung. Di bawah kakinya ada batu biru seukuran rumah. Ia dikelilingi oleh hutan lebat dengan pepohonan yang mengjulang tinggi. Hutannya gelap, dan tanahnya ditutupi bunga dan tanaman merambat. Ada juga kelompok semak belukar. Ada sekawanan burung dengan bulu indah berkicau di dahan hutan. Ada juga banyak ular, serangga, dan binatang buas yang diam-diam bergerak melalui hutan sambil mengeluarkan suara gemerisik. Melihat kekejauhan, ada padang rumput luas di kaki gunung, dengan tumbuhnya ilalang hijau. Ada sekawanan burung terbang di langit di atas padang rumput, dan ada juga harimau, macan tutul, dan serigala yang lincah saling berburu di rumputan. Di ujung padang rumput, ada danau berbentuk cermin yang memantulkan cahaya. Lebih jauh lagi, cakrawala terhalang oleh barisan pegunungan hijau tua. Jitiansing berdiri di atas batu biru itu, mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Menghirup udara segar dan menyenangkan dan merasakan semangat ki dunia yang luas, dia merasa segar. Dunia yang begitu indah dan damai adalah tempat yang baik untuk bercocok tanam dan bercocok tanam dalam pengasingan. Namun, saya berada di tengah kesengsaraan surgawi, dan ruang ini jelas merupakan sebuah ujian. Pikiran ini terlintas di benak Jitiansing, dan dia tetap waspada setiap saat. Dia melangkah ke langit dan terbang melintasi padang rumput seperti aliran cahaya menuju ujung cakrawala. Pertama, dia harus memahami ruang ini dan mencari tahu jenis ujiannya sebelum dia bisa memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Setengah jam kemudian, dia terbang melintasi padang rumput dan pegunungan yang megah tiba di ujung cakrawala. Pada akhirnya ada kegelapan tak berujung, dan tidak ada apa-apa di sana. Itu disegel oleh kekuatan daosurgawi yang tak terlihat. Dia berbalik dan terbang ke arah lain untuk menyelidiki ukuran ruangan ini. Sekitar dua jam kemudian, dia menemukan jawabannya. Ini adalah ruang dengan radius 10 ribu mil, seperti dunia kecil. Ada gunung dan sungai, bunga dan pepohonan, burung dan binatang, dan semua makhluk hidup. Itu tidak berbeda dengan alam lima elemen. Namun, dunia kecil ini terbungkus dalam kegelapan tak berujung dan disegel oleh kekuatan daosurgawi. Dia terjebak di dunia kecil dan tidak bisa keluar. Mungkinkah ini seperti kesengsaraan lima elemen terakhir kali, di mana aku harus meminjam kekuatan dunia kecil untuk menembus segel kegelapan? Seharusnya tidak demikian, ujian akhir setiap kesengsaraan surgawi berbeda-beda. Ujian kesengsaraan surgawi ini jelas bukan kesengsaraan lima elemen. Jitiansing berdiri tinggi di langit, mengerutkan kening saat dia berpikir keras. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mencobanya. Dia terbang ke ujung dunia kecil dan mengendalikan kekuatan lima elemen untuk memadatkan pegunungan yang membentang hingga kegelapan. Namun, kehampaan yang gelap itu seperti tembok yang tak terlihat, dan tidak ada kekuatan yang bisa masuk. Dia mencoba melangkah ke dalam kegelapan, tapi saat dia menyentuh kegelapan, dia terlempar kembali. Hasilnya seperti yang dia harapkan. Kekosongan gelap disegel oleh daosurgawi, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika dia ingin menyelesaikan ujian kesengsaraan surgawi, dia hanya bisa memulai dari dunia kecil. Dalam setengah bulan berikutnya, Jitiansing telah mengembara di dunia kecil, mencari petunjuk untuk menyelesaikan ujian tersebut. Namun, dia menjungkir balikan seluruh dunia kecil beberapa kali, tetapi dia tetap tidak menemukan apapun. Dia tidak tahu. Dia terjebak di dunia kecil ini dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Namun, ketika dia sedang mengembara di dunia kecil, dia menemukan hal yang aneh. Tidak ada malam di dunia kecil dan selalu siang hari. Serigala, harimau, macan tutul, burung, dan binatang buas yang dia lihat sebelumnya juga tumbuh dengan kecepatan yang berlebihan. Yang terpenting, aliran waktu di dunia kecil seribu kali lebih cepat daripada dunia luar. Dia mengembara di dunia kecil selama setengah bulan, dan itu sebenarnya setara dengan 50 tahun. Dalam 50 tahun, pohon muda kecil menjadi pohon yang mengjulang tinggi, burung dan binatang menjadi setan, dan serigala, harimau, dan macan tutul juga menjadi binatang setan. Dia juga menjadi tua, dan penampilannya benar-benar seperti pria berusia 30-an. 1959. Apakah ujian kesengsaraan surgawi ini berhubungan dengan waktu? Ini adalah pemikiran pertama Jitiansing. Dia tahu betul bahwa ada banyak jenis kekuatan di dunia. Misalnya lima elemen, ruang, guntur, angin, hujan, dan sebagainya semuanya bisa dikendalikan oleh ahli bela diri. Hanya kekuatan waktu yang paling misterius dan sulit dikuasai. Seniman bela diri di bawah alam dewa hanya dapat menggunakan beberapa formasi dan bahan pemurnian untuk mengubah aliran waktu. Jika seseorang ingin benar-benar mengendalikan waktu, itu hanya mungkin untuk mencapai alam dewa. Tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya itu tidak benar. Aku sudah melewati kesengsaraan ruang waktu sebelumnya. Tidak ada alasan untuk ujian waktu lagi, kan? Dengan hati penuh keraguan, Jitian Singh terus mengembara di dunia kecil. Segera, setengah tahun telah berlalu. Dengan konsep waktunya, setengah tahun telah berlalu di dunia kecil. Namun faktanya, enam ratus tahun telah berlalu di dunia kecil. Bekas padang rumput telah berubah menjadi hutan, dan banyak pohon yang mengjulang tinggi telah layu dan menua. Burung dan binatang yang baru lahir telah berubah menjadi setan, dan binatang yang menua secara bertahap mati. Di dunia kecil, adegan kehidupan dan kematian baru dimainkan setiap hari. Bentuk dan wajah Jitian Singh berangsur-angsur berubah, dan dia menjadi pria parubaya berusia 40 tahun. Dia telah menjelajahi dunia kecil dengan radius 10.000 mil ratusan kali, dan dia sangat mengenalnya. Tapi dia masih tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu ujian apa ini atau bagaimana cara mengatasinya. Dia hanya bisa berkultivasi di dunia kecil dan menunggu dengan tenang. Tanpa disadari, enam tahun telah berlalu. Kekuatan Jitian Singh telah mencapai batas alam kesengsaraan tingkat kelima, tetapi dia tidak dapat meningkat lagi. Lebih dari 7.000 tahun telah berlalu di dunia kecil, dan telah terjadi perubahan yang luar biasa. Perubahan-perubahan dalam hidup, pemandangan kehidupan dan kematian baru, dia telah melihat semuanya. Dan penampilannya sendiri juga mengalami perubahan yang luar biasa. Dia telah menjadi tua dan lemah, dan dia telah menjadi seorang lelaki tua berambut putih dengan janggut putih yang mencapai dadanya. Bahkan kekuatannya telah menurun, wilayahnya terus menurun, dan kekuatan sihirnya menjadi semakin habis. Pemandangan seperti itu membuatnya cemas dan khawatir. Dengan emosi yang rumit, dia menghela nafas, tidak peduli seberapa tinggi kebijaksanaan seorang seniman Beladiri, mereka tidak dapat menahan perjalanan waktu dan erosi perubahan waktu. Bahkan Dewa Beladiri yang tiada taranya tidak dapat lepas dari batas 10.000 tahun. Pada akhirnya mereka akan berubah menjadi abu dan kembali ke langit dan bumi. Hanya langit dan bumi yang ada selamanya. Tidak peduli berapa 10.000 tahun berlalu, ia tidak akan pernah hilang. Saat dia memikirkan hal ini, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Semua makhluk hidup tidak bisa lepas dari batas 10.000 tahun. Bahkan Dewa Perang pun tidak terkecuali. Hanya langit dan bumi yang bisa ada selamanya. Mungkinkah ujian kesengsaraan surgawi ini berhubungan dengan langit dan bumi? Memikirkan hal ini, Jitiansing menjadi tercerahkan. Matanya yang dalam bersinar dengan cahaya terang. Dia buru-buru menggunakan teknik rahasia Armillary Heaven untuk menggabungkan dirinya dengan langit dan bumi. Suah! Dalam sekejap mata, sosoknya menghilang, menjadi satu dengan langit dan bumi dalam jarak seribu mil. Pada saat yang sama, dunia kecil yang damai mulai berubah secara dramatis. Matahari yang selalu menggantung di langit berangsur-angsur menghilang ke dalam kegelapan. Dunia kecil kehilangan cahayanya dan diselimuti kegelapan tanpa batas. Segera setelah itu, ki spiritual langit dan bumi dengan cepat menghilang, dan bahkan udara pun menghilang. Hanya dalam beberapa tahun, dunia kecil telah menjadi zona vakum, tidak berbeda dengan kehampaan yang gelap. Bunga dan pepohonan mulai layu dan layu. Hutan dan padang rumput yang luas berubah menjadi abu dan debu. Burung dan binatang juga mati dengan cepat. Bahkan binatang iblis dengan kekuatan sihir secara bertahap layu dan mati. 50 tahun kemudian, dunia kecil menjadi dunia yang gelap dan dingin tanpa kehidupan apapun. Semua makhluk hidup telah mati, hanya menyisakan bumi yang dingin. Tentu saja, satu-satunya nyawa yang selamat adalah Jitian Singh. Melihat pemandangan ini, Jitian Singh akhirnya mengerti. Jadi begitu, saya mengerti sekarang, ini adalah kesengsaraan besar di langit dan bumi. Ketika dia berada di alam atas, dia telah mendengar tentang kesengsaraan besar di langit dan bumi dan legenda lima pembusukan langit dan manusia. Di bawah selubung kehendak aksioma surgawi, setiap dunia berada dalam siklus reinkarnasi, dan semua makhluk hidup memiliki batas yang besar. Dari kelahiran baru, pertumbuhan, kemakmuran, kemudian kemunduran, kehancuran, dan kelahiran kembali, siklus itu berulang. Di dunia kecil tingkat rendah, 100 ribu tahun adalah sebuah siklus. Segala makhluk hidup mulai dari kelahiran baru, reproduksi, perkembangan, dan kemakmuran, hingga kesengsaraan besar langit dan bumi tiba dan kembali mati, biasanya hanya membutuhkan waktu 100 ribu tahun. Untuk dunia besar seperti dunia lima elemen, biasanya diperlukan waktu beberapa ratus ribu hingga 1 juta tahun untuk satu siklus. Pada awalnya, dunia hanyalah gurun yang dingin dan mati, gunung es, dan lautan. Tidak ada makhluk hidup. Hanya ketika lima elemen rohki muncul barulah bunga, pohon, dan semua makhluk hidup muncul di dunia. Kemudian, selama bertahun-tahun, semua makhluk hidup berkembang, tumbuh, dan secara bertahap memperoleh kecerdasan. Ketika dunia berkembang hingga batasnya dan semua makhluk hidup tumbuh hingga batasnya, kesengsaraan besar di langit dan bumi akan tiba. Semua makhluk hidup akan dimusnahkan dan dikembalikan ke dunia. Ketika era berikutnya tiba, dunia akan terlahir kembali. Tentu saja, tidak peduli berapa banyak siklus yang dilalui dunia, hanya langit dan bumi yang akan ada selamanya. Setelah memahami semua ini, Jitiansing tiba-tiba tercerahkan dan tidak lagi khawatir. Perubahan di dunia kecil ini adalah mikrokosmos dari berbagai dunia. Ketika kesengsaraan besar langit dan bumi tiba, semua makhluk hidup akan dimusnahkan, bahkan dewa perang pun tidak terkecuali. Hanya dengan bertransformasi menjadi langit dan bumi seseorang dapat menghindari kesengsaraan besar dan bertahan hidup. Jitiansing mengambil keputusan dan menggunakan teknik rahasia itu dengan sekuat tenaga, mencoba yang terbaik untuk menyatu dengan langit dan bumi yang lebih luas. Seiring berjalannya waktu, dunia dalam radius 5000 km berangsur-angsur menyusut dan menghilang. Segera, 2000 tahun telah berlalu. Dunia dalam jarak 5000 km menyusut lebih dari setengahnya dan hanya tersisa radius 1500 km. Jitiansing bertahan di 1500 km langit dan bumi dengan kelelahan yang tiada taraf, menunggu kehidupan baru. Pikiran dan kekuatan dharmanya habis dan dia hampir pingsan. Hingga saat ini, dia telah menghabiskan 10.000 tahun di dunia kecil ini. Kesengsaraan besar telah berlalu dan kehidupan baru telah tiba. Cahaya keemasan menyilaukan muncul di langit di atas Jitiansing. Matahari muncul kembali dan sinar matahari yang terang menyinari dunia dalam jarak 3000 km. Kekuatan lima elemen secara bertahap muncul dan membawa vitalitas ke dunia ini. Kiroh langit dan bumi muncul kembali dan gurun yang dingin berubah menjadi pegunungan dengan anakan dan tunas tumbuh. Hanya dalam beberapa dekade, dunia dalam radius 3000 km kembali ke keadaan semula dan dipenuhi dengan pegunungan, hutan, padang rumput, dan danau. Burung dan binatang muncul satu demi satu dan tumbuh dengan sehat. Dunia kecil juga mulai berkembang hingga 4000 km, 5000 km, 6000 km. Seratus tahun kemudian, dunia kecil itu berkembang hingga radius 5000 km dan kembali ke keadaan semula. Sama seperti ketika Jitiansing pertama kali memasuki tempat ini, itu adalah tanah harta karun indah yang dipenuhi dengan rohki. Pada saat ini, ujian Jitiansing akhirnya selesai. Dia telah berhasil melampaui kesengsaraan besar di langit dan bumi. Astaga! Dengan kilatan cahaya, dunia dalam jarak 5000 km menjadi terdistorsi dan buram serta segera menghilang. Didojo di puncak gunung Pilar Surgawi, cahaya lima warna dalam radius 5 km dengan cepat memudar dan menghilang. Sosok Jitiansing muncul dan berdiri di langit dengan selamat. 1960. Semburan sorakan menggelegar terdengar di sekitar aula pelatihan dan berlangsung lama. Jitiansing membuka matanya dan melihat pemandangan di sekitarnya. Dia tidak bisa menahan senyum lega. Meskipun dia telah menghabiskan 10.000 tahun di dunia kecil dan telah mengalami reinkarnasi dan kelahiran kembali. Itu semua adalah ilusi yang diciptakan oleh Dao Surgawi dan tidak ada hubungannya dengan dunia nyata. Kenyataannya, dia hanya tidur selama 6 jam dalam cahaya lima warna. Tentu saja, dia masih dalam penampilan aslinya. Dia memiliki wajah berusia 20 tahun dan penampilan yang tampan dan perkasa. Dia tidak menjadi lelaki tua berambut putih. Kekuatan dan ranahnya tidak turun dan kondisi mentalnya masih penuh. Dia melihat ke bawah pada dirinya sendiri, melihat kesekelilingnya, dan mengingat kembali pengalaman tadi. Dia merasa seolah seumur hidup telah berlalu. Saat itu, saya hanya mendengar tentang kesengsaraan besar di langit dan bumi, tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk mengalaminya sendiri. Kalau dipikir-pikir, biarpun aku menjadi dewa, aku mungkin tidak bisa lepas dari kesengsaraan besar di langit dan bumi, bukan? Di dunia ini, apa yang abadi dan tidak bisa dihancurkan? Raja para dewa, surga dan bumi, atau matahari, bulan, dan bintang. Saat dia dipenuhi dengan emosi dan pemikiran untuk dirinya sendiri. Usaran awan kesusahan yang tinggi di langit menghilang dan berubah menjadi bola cahaya keemasan suci yang memercik ke bawah. Astaga! Cahaya keemasan suci menyelimuti Jitian Singh dan dengan cepat mengalir ke dalam tubuhnya, memperkuat tubuh dan jiwa dharmanya. Jitian Singh dengan tenang menerima hadiah dari Dao Surgawi dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya dan menerobos bidang seni bela diri. Seperempat jam kemudian, cahaya keemasan suci menghilang. Kekuatan dan wilayahnya juga telah mencapai tingkat kelima dari alam transendensi kesengsaraan. Melihat sekeliling ruang pelatihan dan melihat semua orang masih bersorak dan berdiskusi, Jitian Singh tidak tinggal diam dan langsung meninggalkan ruang pelatihan. Setelah kembali ke ruang rahasia, dia memanggil Daois Huanglong dan memberitahunya banyak hal secara langsung. Setelah semuanya diatur dengan baik, Jitian Singh mengambil pedang pemakaman surga dan meninggalkan gunung Tianzhu sendirian. Astaga! Saat itulah matahari terbenam. Dia terbang tinggi ke langit dan bergegas menuju reruntuhan dewa. Gunung Tianzhu, reruntuhan dewa, dan gunung Beiming saling berdekatan dan tidak terlalu jauh. Jitian Singh melakukan perjalanan sendirian dengan kecepatan yang sangat tinggi, seperti bintang jatuh yang melesat melintasi cakrawala. Dengan kekuatannya saat ini, kecepatan terbangnya tidak lebih lambat dari seorang marsial sage. Dia bisa terbang 200 ribu li per hari. Tanpa disadari, 20 hari telah berlalu. Jitian Singh telah bergegas sekuat tenaga dan tidak beristirahat sama sekali. Pada pagi hari ke-21, dia akhirnya memasuki reruntuhan dewa. Menurut ke, alam mistik tempat para orang suciyin yang meninggal berada di utara reruntuhan dewa. Tempat itu berada tepat di sebelah danau darah jatuh dan terletak di kedalaman reruntuhan dewa. Lingkungan sekitar sangat berbahaya. Jitian Singh bergegas menuju utara reruntuhan dewa sambil mempertimbangkan pro dan kontra di dalam hatinya. Berita tentang alam rahasia yin yang telah menyebar ke seluruh reruntuhan dewa. Banyak tim petualang dan organisasi seni bela diri telah memasuki reruntuhan dewa untuk mencari alam yin yang. Namun, dia punya alasan untuk percaya bahwa orang biasa tidak akan bisa melewati reruntuhan dewa dan mencapai alam rahasia yin yang. Terlebih lagi, seniman bela diri dan ahli bela diri biasa tidak akan bisa membuka alam rahasia. Dia tidak terburu-buru. Saat dia bergegas melewati reruntuhan dewa, dia memperhatikan sekelilingnya. Lima hari kemudian, Jitian Singh terbang melintasi pegunungan yang mengjulang tinggi. Persepsi ilahinya tiba-tiba mendeteksi sekelompok seniman bela diri terbang melintasi langit di depannya. Mereka juga menuju ke utara reruntuhan dewa. Ada total tujuh seniman bela diri dalam grup tersebut. Kekuatan pemimpin telah mencapai alam transendensi kesengsaraan tingkat kedua. Enam seniman bela diri lainnya semuanya berada di alam jiwa esensi tingkat enam ke atas. Aura mereka gagah dan ganas. Jelas sekali, ini adalah sekelompok petualang. Apalagi mereka terlihat sangat elit dan berpengalaman. Jitian Singh mengejar mereka secara diam-diam. Dia tetap tidak terlihat dan diam-diam menguping berita tersebut. Namun, dia mengikuti mereka selama empat jam. Para petualang bergegas dengan kecepatan penuh. Mereka tetap diam dan tidak berbicara. Jitian Singh kehilangan kesabarannya dan memutuskan untuk menunjukkan dirinya. Dia mengucapkan beberapa mantra dan membuat ke enam petualang itu pingsan. Hanya kapten para petualang yang tersisa. Dia mampu menahan satu pukulan darinya sebelum dia ditangkap. Pemimpin tim petualang adalah seorang pria parubaya kurus dan berkulit gelap. Matanya seperti mata elang, tajam dan cerah. Orang ini memiliki aura suram dan berbahaya. Jelas sekali, dia telah melalui ratusan pertempuran dan memiliki pengalaman yang kaya. Dia sangat bijaksana dan tahu bahwa dia tidak boleh menyinggung perasaan Jitian Singh. Oleh karena itu, ia dengan patuh menyatakan ketaatannya. Jitian Singh menangkapnya dan bertanya dengan dingin, Siapa kamu? Dari mana asalmu? Kemana kamu pergi? Pemimpin tim petualang menundukkan kepalanya dan menjawab dengan ekspresi lelah, Senior, kami dari tim petualang tim Baduk Langit. Saya Dutian Gang. Kami datang dari kota seratus pengumpulan di selatan Reruntuhan Dewa. Kami sedang bersiap untuk menuju ke wilayah tengah Reruntuhan Dewa untuk menyelidiki Reruntuhan. Kami sendirian dan tidak berbisnis selama beberapa tahun. Kami berencana untuk mencoba peruntungan kami. Jitian Singh segera mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, Anda akan pergi ke wilayah tengah Reruntuhan Dewa untuk menyelidiki Reruntuhan. Apakah kamu tidak pergi ke Danau Darah Jatuh di utara? Du Tiangang terkejut. Dia berkata dengan ekspresi aneh, Danau Darah Jatuh. Senior, maksudmu, alam mistik suci ganda yang legendaris. Anda menganggap kami terlalu tinggi. Meskipun alam mistik orang suci ganda adalah harta karun yang sangat besar, kami bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendambakan alam mistik. Sebelum kita bisa mencapai Danau Darah Jatuh, kita mungkin akan dibunuh oleh kekuatan lain di tengah jalan. Jitian Singh telah memantau fluktuasi jiwa ilahi Du Tiangang. Dia dapat memastikan bahwa Du Tiangang tidak berbohong. Dia mengamati Du Tiangang dalam-dalam dan bertanya, Kamu, orang ini, memiliki kesadaran diri. Oh benar, bagaimana Anda tahu tentang alam mistik orang suci ganda? Mungkinkah berita tentang Dual Science Mystic Realm sudah menyebar luas? Du Tiangang buru-buru menjelaskan, saya yakin senior juga mengetahui bahwa kota seratus pertemuan adalah salah satu tempat berkumpulnya petualang terbesar di sekitar reruntuhan dewa. Markas tim petualang tim baduk surgawi kami berada di kota seratus pengumpulan. Kita bisa dianggap sebagai ular lokal kecil. Saya mendapat berita tentang Dual Science Mystic Realm dari Broken Sky Lions. Di Hundred Gathering City, ada cabang dari Broken Sky Lions. Itu adalah kekuatan seni bela diri terkuat di kota. Kakak laki-laki saya adalah elit dari Broken Sky Lions dan memenuhi syarat untuk mengetahui berita ini. Kakak laki-laki saya juga yang membujuk saya untuk tidak memiliki gagasan apapun tentang alam mistik orang suci ganda untuk menghindari bencana. Ji Tian Sing mengangkat alisnya dan bertanya, Menurut apa yang Anda katakan, aliansi langit patah juga tertarik dengan alam mistik orang suci ganda. Du Tiangang mengungkapkan sedikit senyuman lucu dan berkata sambil mengangguk, Saya khawatir ini tidak sesederhana, hanya tertarik. Mereka bertekad untuk mendapatkannya. Saya mendengar dari kakak laki-laki saya bahwa ketua cabang dari cabang seratus kota berkumpul secara pribadi memimpin tim, memimpin lebih dari 50 elit untuk bergerak bersama. Melihat pendirian Broken Sky Lions, saya khawatir Dual Science Mystic Realm bertekad untuk mendapatkannya. Ji Tian Sing juga memperlihatkan senyuman lucu dan berkata dengan nada mengejek, bertekad untuk mendapatkannya. Hurhuh! Dengan tenaga kecil ini, sungguh mimpi yang bodoh. Du Tiangang mengangkat kepalanya dan menatap Ji Tian Sing. Sedikit keterkejutan jelas terlihat di matanya, dan ekspresinya menjadi lebih hormat. Dia punya alasan untuk percaya bahwa pemuda berjubah putih ini berani meremehkan kekuatan aliansi langit patah. Dia benar-benar memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Berpikir demikian, dia bahkan lebih senang karena dia tidak melawan dan mengatakan kebenaran dengan jujur. Terima kasih telah menonton!